Hai cara pasang kampas kopling kali ini tipe motor Cina ya sahabat ini mereknya Beijing kayak Beijing Cina kali ya sahabat otomotif dimana saja berada kali ini saya akan pasang kampas kopling untuk situ motor Cina yang mereknya Beijing ya dan persamaan untuk kampas koplingnya kalau untuk motor Cina ini kan agak ribet lah urusannya Hai kadang di kamplas kopinya itu bisa masuk untuk tipe merek motor lain ya kalau untuk nyari 4 orinya agak susah karena motor ini tergolong jarang yang dipakai ya kanan juga mungkin pabrikannya sudah stop lagi Hai baik sahabat langsung saja kita pasang ya untuk kampas kopling tipe motor Cina nih Hai sahabat jeruannya seperti ini ini ya untuk kampas kopling ini tipe motor Cina cuman punya 4 koplingnya seperti ini saja ya dan di mesinnya seperti ini saya cuman punya gear penghubung saja ya untuk ke bagian transmisinya Hai baik tanpa berlama-lama kita mulai saja ya sahabat Hai ini untuk mangkuknya hend уногik Hai hain Hai 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 enggak tapi gomong awak saya akan mulai bilik Hai 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 Eh lightly. Hai 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 eh akhirnya sudah kita pasang di posisinya ya dan ini untuk apa namanya ya untuk tipe motor Cina ini atau merek Beijing ya tanpa skopingnya kalau untuk bawaannya ya kadang susah ya nyarinya jadi saya menggunakan ya pas orangnya yang baru ini untuk tipe motor Honda ya untuk C70 nah ini pas ya persamaannya untuk motor Cina eh langsung kita pasang yang pernya ini kita posisikan di dunia di lubang ini nah di lubang sini tapi ini kan punya celah apa namanya ini punya coakan tempat posisi ininya penjolannya ini jadi penjolannya ini masuk ke celah yang paling dalam ya sini penjolannya masuk ke celah yang paling dalam dan pernya posisikan di lubang yang ini kita coba ya Oke ini celah yang dalam kita posisikan benjolan itu nah masuk seperti itu ya sahabat Oke sini nanti kita baut nah bautnya seperti ini eh sudah saya baut seperti ini dan pastikan untuk penekannya ini bergerak normal ya ini kan nanti untuk menekan kampas koplingnya ini nanti ini bergerak normal ya sahabat kemudian kemudian kita pasang ini ini adalah gear penghubungnya nanti yang masuk ke bagian dan roda penghubung yang ada di transmisinya oke posisinya ini yang ini masuk ke dalam ya yang ada benjolannya ini kemudian diikuti dengan gear ini sama istilahnya kayak ganda ya kalau dia muter ini akan ngembang ya karena posisinya ini kan masuknya ke sini nah gitu apabila dia muter istilahnya mendapat putaran tinggi dia akan terlempar ke sini dan akan membuat ini atau apa namanya ini akhir penghubung apa intinya 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 begitu lah oke selanjutnya pasang masuk ini benjolannya ini masuk ke dalam ya nah setelah itu nah setelah itu kemudian diikuti dengan ini nah yang ada coakannya ini sebelah dalam sebelah dalam ya oke ini tapi yang ada coakannya ini usahakan masuk ke yang ada benjolannya ini ya nah disini ada benjolannya ya jadi coakannya ini usahakan masuk ke dalam nah seperti itu bicara kerjanya kan kalau putaran dapat putaran tinggi akan nyembang naik nah jadi yang ada coakannya ini usahakan masuk ke benjolannya nah nah bukan kalau mendapat putaran nanti dia akan ngembang nah ini nanti fungsinya akan untuk menghimpit lampasnya kalau di putaran langsung istilahnya ini belum terlempar jadi motor tidak jalan ya kalau sudah dapat putaran tinggi nanti ini akan ngembang naik dan menghimpit kampas ini artinya cara kerjanya begitulah baik selanjutnya ini adalah pelat pelat penghimpit apa namanya kampas koplenya oke seperti itu kemudian ini juga ada pair pair kecil ya kita taruh di posisinya seperti itu ini sebenarnya semuanya sudah punya tempat masing-masing ya nah ini untuk kampasnya ini kalau nyari bawaannya ini memang sulit ya untuk dapat tapi ini kita cari persamaan untuk tipe motor C70 ya Honda ini bisa masuk ya sahabat dan kita pasang nah masuk tapi jangan lupa dilumasi dulu dengan oli ya hubung ini tadi sudah saya lumasi dan ini untuk coakannya ini saya akan masuk ke pairnya ya nah disitu kan ada pair biar masuk ke sana juga satu satu dua dua hai 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 usahakan jangan terhimpit ya biar kecilnya ini biar nanti nekannya maksimal oke selanjutnya kampas yang terakhir ya ini kan sudah nyatu sekalian sama pelatnya ya jadi disini kan sudah ada kampas jadi pelatnya menghadap ke bawah gitu ya sahabat nah yang bawahnya tadi juga sama dan ini pelat penggapit nah benjolannya ini masuk ke dalam ya ini masuk ke perpecilnya ini nah seperti itu ya selanjutnya kita pasang ini kancingannya ya kancingannya seakan yang terasa agak datar menghadap ke dalam ya oke kita tekan saja masukkan yang sebelahnya untuk ujungnya jajah dulu ya loh ngomongnya ini pelepotan oke kita tekan-tekan saja ini sahabat nah oke nah sudah masuk sahabat dan di bagian disini ada pernya juga ya nah pernya seperti ini sahabat ini kita pasang disini ini mungkin tujuannya untuk peredam putaran ya pas ngoper gigi jadi dia tidak menghentak secara atau untuk meminimalisir hentakan mesin saat kita oper gigi ya baik sahabat semuanya sudah terpasang selanjutnya saya akan pasang ya sahabat ini adalah gear penghubung di sini tidak ada kampas ataupun apa ya di sini dalamnya ini mungkin punya karet apa lah entah namanya tapi intinya partnya cuman seperti ini saja ya untuk gear penghubung belakang belakang dan depan Oke saya pasang kancingannya dulu untuk gear penghubungnya oke sudah masuk selanjutnya ini untuk kampas kampas ya kampas semuanya ada di sini ya kampasnya sekaligus berfungsi sebagai ganda peredam hentakan dan sebagainya oke masuknya seperti ini saja ya sahabat trik seperti itu nah jadi Hai perpat kampas koplingnya seperti ini saja ya sahabat untuk motor tipe motor Cina ini ya jadi ini tinggal kita kencangkan baut dan tutup apa namanya disini kan nanti untuk tekanan force nilangnya jadi pelepotan videonya sahabat tapi ambil yang bermanfaat saja lah Bermanfaat saja lah hai 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 selamat menikmati jadi secara-cara saya ngencangin seperti ini saja ya sahabat karena saya tidak punya alat-alat yang khusus atau canggih jadi bunyinya seperti ini saja selanjutnya pasang bagian oke yang didalamnya ini ada paknya ya sahabat ya posisinya disini seperti ini ini untuk koplingnya ya oke pinya ini bebas saja ya masanya hai 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 yuk koper kopling nya ini kita kasih geduk ini kita bisa menggunakan selamat menikmati dan ada lakernya ya ini untuk dudukan pengungkit pengungkit untuk koplingnya ya sahabat oke seperti ini masanya kan kalau untuk keren supra ini mengarah ke bagian belakang ya untuk di kampas koplingnya atau kain koplingnya kalau untuk tipe motor ini motor Cina ya sahabat jadi untuk kuas koplingnya ia mengarah ke depan ya karena posisi koplingnya kan ini ada di depan jadi masanya seperti ini oke sahabat sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat ya dan sekiranya ada salah kata atau kurang jelas kurang tepat dalam hal penyampaian baik dari segi kata cara ataupun teknik mohon dimaklumi ini saja atau bisa di kolom komen-komen di kolom komentar lagi teman-teman dan jangan lupa untuk dukungannya ya sahabat untuk channel ini agar kedepannya lebih baik lagi dengan cara subscribe komen like dan share karena subscribe itu gratis ya sahabat terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati